Halo selamat datang di terjemahin yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 61-62 disini kita masuk bab baru yaitu bab lima letter writing jadi kita judulnya ini menulis surat ya Nah kompetensi dasarnya adalah dari kita lihat disini yang akan kita pelajari dalam bab ini adalah bagaimana membuat surat pribadi ya dalam bahasa Inggris tentunya yang sesuai dengan kita belajar bagaimana membuat atau mempelajari menerima informasi dari surat-surat pribadi ya dan bagaimana kita membuatnya apa saja apa-apa saja nusur-nusur yang terdapat di dalam sebuah teks pribadi tersebut atau struktur suratnya seperti apa Nah ini dia kita lihat contoh suratnya dulu nih priaktifitas bacalah suho surat yang diberikan di bawah ini Nah kita terjemahkan 35 Senggigi Raya artinya Jalan Senggigi Raya nomor 35 ini pengirim suratnya di Lombok Kodepos 7509 Nusa Tenggara Timur Nah ini tanggalnya tanggal dibuat tanggal dibuat suratnya tanggal 12 Januari tahun 2014 2014 Halo sih eh Siti tersayang ya Halo Bagaimana kabarmu manis atau sayang ya Sweety ini bisa diterjemahkan seperti itu saya tahu kamu marah eh pada saya karena saya menulis surat padamu sudah lama sekali saya sangat saya minta maaf sekali mohon maafkan saya kamu tahu kami kami sedang di Lombok sekarang ini Lombok itu sangat indah di luar apa imajinasi jadi tidak terbayangkan indahnya nah itu artinya saya menulis pada kamu dari sini dari oh bukan saya menulis padamu dari kafe yang sangat-sangat bagus ya di pantai Senggigi nah sebagaimana kamu ketahui ibu sangat menyukai berbelanja maka dia pergi dan biasanya akan butuh waktu beberapa jam saya menolak untuk pergi berbelanja artinya menolak menemani ibu berbelanja I took rain check ini artinya menolak dengan sopan ya nah dan memutuskan untuk menulis menulis surat untukmu ketika saya menikmati segelas kopi jadi di kafe ini ya kafenya disini cute little kafe kafe kecil yang sangat bagus sangat manis sangat sangat mempesona seperti itu kamu tahu kemarin kami pergi ke pulau gili nanggu disana eh sebuah pantai di barat daya Lombok ya Southwest 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 ya barat daya Lombok tempatnya sangat luar biasa itu sangat indah saya tidak tidak mempercayai penglihatan saya nah ini my eyes ini tidak mata saya tapi bisa diterjemahkan sebagai penglihatan saya apa yang saya lihat saya tidak percaya seperti itulah karena indahnya ada banyak terumbu karang dimana-mana saya kami pergi menyelamnya dan kami melihat banyak ikan-ikan yang luar biasa yang paling luar biasa ya saya harap kamu juga ada bersama kami itu pasti akan lebih menyenangkan nah ibu juga memastikan bahwa kami tidak melewatkan satu pun pemandangan di seluruh kota jadi secara prakteknya kami telah pergi kemana-mana pergi kemana pun artinya di pulau gili nanggu itu sudah dijelajahi semuanya itu artinya nah paragraf terakhir saya harus pergi ibu sudah datang saya sampai jumpa ya I will see you soon ini sampai jumpa ini loss of love nah ini ungkapan apa ya eh sayang begitu mungkin eh kalau kita bahasa Indonesia nya salam sayang saya membawakan mu banyak souvenir atau buah tangan dan gambar dan foto-foto nah itu terjemahan dari buku eh buku maaf dari surat surat di bab 5 ini sebagai preaktivity nah tugasnya diskusikan dengan teman kamu apa jenis surat ini dan bagaimana kamu menyampaikannya apa pendapat kamu nah itu artinya nah jenis surat ini adalah surat pribadi ya karena suratnya tidak antar orang orang per orang menyampaikan sesuatu atau pendapatnya atau pengalamannya jadi tidak surat formal ya ini tidak surat formal surat pribadi dan buktinya dia ya seperti ini dia ceritanya eh tidak resmi kata-katanya juga tidak menggunakan kata-kata yang resmi dan juga susunan susunannya itu tidak terlalu resmi ya tidak resmi nah barangkali itu dulu untuk kali video kali ini jangan lupa subscribe ya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa